Intro Pecah tangis Indi Baren saat menceritakan kondisi Indra Bekti ditemukan dalam kamar mandi Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini Indra Bekti kini tengah dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Usai mengalami pendarahan otak pada Rabu pagi Presenter yang akrab disebut Bekti itu tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi Di kantor tempatnya siaran setelah mengaku pusing Indi Baren sebagai sahabat Bekti pun langsung menyambangi ke rumah sakit itu Untuk mengetahui kondisi terkini Bekti Saat menemui wartawan, usai melihat kondisi sahabatnya itu Indi bercerita kronologi Bekti mengalami pusing Hingga akhirnya tak sadarkan diri di dalam kamar mandi Tadi pagi, Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh karena kepalanya pusing Terus mau ke kamar mandi karena dia bilang mau pup Ujar Indi Saat Bekti ke kamar mandi kok lama banget gak balik-balik ke ruang siaran Setelah dicek oleh tim siaran, pintu kamar mandi dikunci dari dalam dan dibongkar Lanjutnya Indi yang tak kuasa menahan tangis itu berkata Bahwa Bekti ditemukan duduk di kloset dengan kondisi sudah tak sadarkan diri Memang begitu Lagi pup tapi udah dalam posisi tertidur Tidak sadar Dalam keadaan seperti itu semua ambil tindakan cepat Dan Bekti pun langsung dibawa ke IGD Ungkapnya dengan suara terisak Lebih lanjut Indi mengatakan Adila jelita istri Bekti dan keluarga sudah berada di rumah sakit Untuk menemani proses perawatan Bila keluarga semuanya ada tapi anak-anaknya gak ikut pasti syoklah Istri saya aja sebagai sahabat gak kuat menerima situasi seperti ini Ucapnya Mari kita doakan Semoga Indi Bekti diberikan kesehatan dan pelancaran Dalam menghadapi penyakit yang diidapnya Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton